selamat berjumpa kembali dengan channel Hantechnik terima kasih masih bersama kami pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang peso ya khususnya peso set ya ini adalah peso set ya boleh dikatakan peso chef ya, peso buat masak dari Swiss military Swiss military knife and skisor set jadi gunting dan pisau gunting dan pisau set dari Swiss military ini adalah peso dapur, gunting dan pisau buah ya, satu set mari kita lihat seperti apa dari Swiss military, tapi ini Swiss military ini sudah tidak memproduksi lagi di negara sana ya ini seperti bos yang sekarang sudah dibuat di full China dan di Meksiko Swiss military ini sudah dibuat di Hong Kong ya ini di Hong Kong jadi ada di Cina jadi pabrik produksinya sudah di Cina ya tidak lagi di Swiss tapi mungkin lisensi ya lisensi dari Swiss military yang biasa memproduksi jam dan atau lainnya ya, ini ada tiga isinya ya dari satu pisau apa yang serba guna ya, ini mungkin pisau serba guna satu lagi satu lagi adalah sebuah gunting ini juga gunting serba guna tapi modelnya klasik banget ya tidak artikel dan ini adalah pisau chef tadi kita lihat disinginkan dulu ini ya dari pisau yang kecil dulu ini pisau serba guna untuk apa aja ya tidak tahu jelas ya Swiss military ya ini full tank full tank dijepit oleh ini plastik ya plastik semi karet eh sorry ini ini full tank model full tank ya ini dari gripnya ini dari plastik ya plastik semi karet dijepit oleh ini ketika knock disini ya ini pisau serba guna ya kita lihat panjangnya berapa panjang bilahnya 12 cm panjang keseluruhannya adalah 23 ya 23 cm dan panjang bilahnya 12 berarti pegangannya sekitar 10 ini bisa untuk apa jatuh kumpas buah untuk apa pokoknya bisa serba guna cukup ringan ya ini bahannya stainless steel cukup ringan jadi itu memudahkan pekerjaan-pekerjaan ya jadi ringan tapi tajam banget ini sebenarnya benar swear ini tajam banget tebal ininya sekitar 1,5 mm ya gak sampai 2 mm tebal bilahnya tapi ini cukup kuat dan cukup tajam sekali ya oke berikutnya nah ini pisau chef sama gak boleh jelas ya Swiss militer ya sama gagangnya ya sama ini kecil ini gede gagangnya sama ini gagang modelnya model plastik campur karet ya jadi tidak slip ketika dipegang ini bentuknya klasik banget ya kita lihat panjangnya berapa panjangnya 30 31,5 ya oh 32 panjang bilahnya 20 pegangannya 12 standar ya ini beso chef buat masak-masak pakai ini ya ini sama bahannya stainless steel ini tajam banget nih tajam banget besonya beso masaknya nih tapi bentuknya sederhana dan belum ada macam-macam ya lihat dengan kemarin yang pernah kita bahas beso dapur tuh ada apa lekukannya untuk menghindari lengket ini basic banget ini oke berikutnya adalah gunting sama itu jelas ya maklum kita pakai kamera HP saja jadinya begini malah guntingnya ini kerasa berat ya guntingnya kerasa berat jadi kalau saat beso kayaknya beratan guntingnya ini sama stainless dan ini tajam juga gunting serba gunanya bisa untuk kain bisa untuk seng pun bisa digeraji pakai ini tapi kalau geraji sekarang eh kok geraji apa gunting sekarang model ini ada pembuka botol ya biasanya ini gak ada ini klasik banget ya mungkin ini seri saya kira ini seri Swiss military seri lama ya jadi modelnya belum ada pembuka botol dan sebagainya dan sebagainya belum ada ya ini klasik gunting ya gunting saja beso serba guna ini beso serba guna beso serba saja untuk beso serba beso serba saja mari kita lihat ketajamannya kayak apa sih kita bayangkan kertas bekas ini ya kita lihat tajam banget ya terasa apa ya terasa ringan motok-motok gelat guntingnya wow tajam banget dan ringan banget seperti ini saya dapat memotong ini dengan mudah sekali ya presisi ya, sangat presis sekali oke mantap ya kita lihat seperti ini jadi satu set isi tiga dari Swiss Military tempatnya seperti ini dari plastik jadi seperti ini cocok buat ngasih kado atau buat kerja sendiri atau buat ngasih kado bagus ya ini satu setnya seperti ini kualitasnya cukup bagus sekali ya bagus, saya bilang bagus sekali tajam dan logamnya kayaknya tidak sembarangan ini walaupun dibuat di Hongkong mungkin dengan lisensi dari Swiss Military ini akan garansinya cukup bagus ya quality controlnya terutama ya oke dari saya cukup sekian semoga ini bermanfaat jangan lupa subscribe-nya ya like dan komen-nya terima kasih mantap terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya